Intro Terkait peristiwa tindak pidana pengeroyokan terhadap salah satu beserta aksi damai Laskar Merah Putih Indonesia atau LMPI Waikanan yang mengakibatkan salah satu korban luka yang terjadi pada Kamis Malam tanggal 8 Agustus 2024 di Tugu Simpang 4 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Upus Penguk, Kabupaten Waikanan, Lampung Kapolres Waikanan AKBP Adenan Mangopang menjelaskan Kejadian terjadi pada Kamis Malam tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.47 waktu Indonesia bagian Barat Korban bersama peserta aksi sedang melakukan aksi damai terhadap para pengendara angkutan di Tugu Simpang 4 Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Upus Penguk, Kabupaten Waikanan, Lampung Saya akan menjelaskan bahwa kemarin sekitar pukul 18 lebih sedikit, tanggal 8 Agustus tahun 2024 berlokasi di Simpang 4, Waikanan, telah terjadi peristiwa tindak pidana pengoroyokan secara bersama-sama terhadap salah satu anggota LSM LMPI Awal mulanya mereka melaksanakan kegiatan tersebut sekitar pukul 9 dan berakhir di sekitar pukul 1 siang Selain berorasi mereka juga menyebarkan selebaran maupun stiker, timbawan dan ajakan kepada masyarakat termasuk para pengguna jalan Kemudian setelah mereka masih membubarkan diri, sekitar pukul 18.47 mereka kembali lagi ternyata ada sekitar 10-15 orang termasuk salah satu korban kemudian melakukan aksi untuk memutarkan kendaraan-kendaraan pengangkut truk batu bara Kemudian secara tiba-tiba datanglah sekelompok mahasiswa terdikenal kemudian melakukan pengoroyokan terhadap salah satu korban yang kemudian mengakibatkan yang bersangkutan mengalami luka dan setelah mendapatkan informasi tersebut kami bersama anggota khususnya Satreskim dan Sabara dan Intelijen langsung turun ke TKP kami memubarkan kelompok mahasiswa tersebut yang tujuannya agar tidak meluas dan melebar sehingga dapat mengganggu situasi kapitmas di Bupatan Wai Kanan menjelang pemilu kada tersebut saat ini korban telah membuat laporan polisi di Bupatan Wai Kanan dan sudah diterima tadi malam dan beberapa orang saksi sudah kita ambil keterangan berdasarkan bukti pemulaan patut diduga ada beberapa orang yang kita sudah kantongi identitasnya Kasatreskim bersama tim Tekap Pores Wai Kanan sedang melakukan upaya pengejaran dan penangkapan termasuk kita kemarin melakukan penyisiran di beberapa lokasi yang kita duga merupakan tempat persembunyian yang bersangkutan mudah-mudahan dalam waktu dekat atas izin olah sebuah nawa ta'ala kita dapat melakukan penangkapan untuk selanjutnya kita proses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terlaku dari Kabupaten Wai Kanan Pirmansa AWN TV mengabarkan